Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Kali ini saya update-update dulu ya soal settingan-settingannya, audionya saya coba perbaiki Sekarang saya tambahkan kompresor supaya suaranya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu clipping Selalu kita mulai dengan ngopi dulu, Bismillahirrahmanirrahim Sedap, pagi-pagi, habis perut diisi sedikit baru minum kopi ini, aduh Sedap sekali Kopinya ini yang ini, yellow Yellow, yellow apa nih? Katura Katura atau Katura bacanya Topi kita Topi kita pagi ini adalah tentang security Makanya pakai hoodie Jadi kayak hacker gitu ya Hacker kenapa pakai ini ya? Hacker nggak usah pakai ini ya Jadi kayak Mr. Robot ya Rami Malek, Mr. Robot ya Nggak, pakai ini aja Oke Kita bahas soal security Ada waktu itu pertanyaan Pak Kenapa situs-situs pemerintahan banyak yang bocor ya Banyak data bocor dari situs pemerintahan Kemudian banyak situs pemerintahan yang Tidak secure lah Datanya bocor segala macam Sebetulnya Menurut saya ini sesuatu yang Jangan dianggap sebagai suatu hal yang aneh atau mengherankan ya Itu kayak bilang gini Kenapa ada dokter yang sakit ya Kan dia dokter Iya dokter juga ada yang sakit Bahkan ada juga Kenapa ada dokter yang rokok Banyak dokter yang rokok ya Cuma dia tahu Bukan masalahnya itu Bukan masalahnya Nggak tahu bahwa itu Tidak sehat Tahu Tapi dia mengambil risikonya Balik lagi Kepada masalah security Dari situs Atau Apa Tempat pemerintahan Kenapa Kenapa banyak masalah Nah Ya tentu saja Kalau kita lihat Tidak semua Apa ya Kalau pemerintahan Apa namanya Instansi ya Instansi pemerintahan Tidak semuanya memiliki Personal yang Orang-orang ya Yang capable Untuk menangani security Tidak punya juga budget Yang cukup Untuk menangani security Tidak juga punya pimpinan Yang aware Tentang masalah security Jadi ya pantas saja Situsnya Kalau Banyak yang bocor ya Jadi itu Biasanya setelah itu Baru sadar Oke Mulailah Mari kita perbaiki Tentu saja yang paling susah Menemukan budgetnya Gimana Menemukan SDMnya Tapi itu Problem yang Bisa dipecahkan Karena kita sudah tahu Masalahnya Jadi jangan heran saja Mungkin keherannya Bukan itu juga Pak Iya keherannya Karena mereka kan punya Bukan keheranannya Sebetulnya Entah ketakutan Kesalahan Atau apa Karena kan disitu Banyak data Banyak data Datanya Data kita Nah pertanyaan Apakah data kita itu penting Disitus pemerintahan Ya juga sih Kan kalau yang Orang-orang selalu Menganggap penting Itu di data Kalau kita di Transaction system ya Ada duitnya Ada sesuatu Yang Sangat berharga Nah itu tentu saja Harus dijaga dengan Luar biasa Habis-habisan Nah itu yang dilakukan Oleh Situs-situs Perbankan Misalnya Dia punya Pengemanan Yang sangat baik Karena yaitu Dia ada Ada Hal yang sudah pasti Bisa kelihatan Bisa terukur ya Langsung tangible Kelihatan Ada duit gitu Sekarang Kalau kita bicara lagi Data di kita Di situs pemerintahan Penting gak penting Tentu saja Itulah sebabnya Data dikumpulkan Kalau gak penting Gak usah dikumpulkan deh Data dikumpulkan itu penting Nah yang repot adalah Kalau data ini digunakan Untuk transaction system Dan biasanya juga digunakan Misalnya Data Pribadi kita Di Kependudukan Ya jelas itu digunakan Untuk sebagai Identitas Ini siapa Budi Rajo Atau siapa Kalau data di Kesehatan Dilihatin Budi Rajo Ada divaksin atau belum Kalau data di Mana lagi Di Imigrasi ya Ini Budi Rajo Keluar negeri Passportnya valid Atau enggak Data di mana lagi Ya sebenarnya gitu Penting Jadi semuanya penting Tetapi lagi-lagi ya Pengamanan itu secukupnya Supaya gak terlalu Apa ya Lebay gitu ya Semuanya Ya bidang saya Bidang keamanan Jadi saya paham bahwa Keamanan itu harus Secukupnya Sayangnya memang Seringkali tidak cukup Tidak cukup Bahkan kalau kita Punya rumah pun ya Pengamanan tergantung Kalau di daerah Misalnya gak usah pakai Pagar yang setinggi Langit gitu ya Cukup dengan Apa Gedek gitu ya Apa ya Gedek itu ya Di batas itu juga cukup Atau pagar dengan Pagar bambu juga Cukup ya Jadi ya cukup Menurut saya Tidak Tidak perlu berlebihan Pengelamanan Secukupnya saja Gitu ya Jadi jangan Jangan bingung-bingung lagi ya Ntar saya mau Ngopi lagi dulu ya Jadi itu aja Singkatnya pagi ini Adalah seperti itu Jadi Expected lah ya Banyak situs pemerintahan Yang bakal Bocor lagi datanya Ya karena kondisinya demikian Expected lah juga Banyak dokter yang sakit Karena sekarang lagi Dokter-dokter Turun tangan Menangani covid Jadi patut dihargai juga ya Para dokter-dokter itu Beda lagi kasusnya Tapi mengatakan bahwa Kan dia udah tahu Ya Ya Begitulah situasi kadang-kadang Menikti kita hal yang lain Ngopi dulu Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekalian ngetes ini Suaranya Semoga suaranya sekarang Lebih bagus Ini Saya juga ngomongnya pelan Supaya tidak clipping ya Nanti kita lihat lagi Konfigurasinya Supaya saya bisa lebih Teriak-teriak Dan tidak clipping Nanti settingannya saya ubah-ubah dulu ya Sampai bertemu lagi Assalamualaikum selamat menikmati